Hai saya Mata Suyerman, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021, semoga di tahun ini apa yang dicetak-citakan bisa tercapai. Nah, kalau cita-cita kamu di tahun ini adalah belajar videografi atau audiovisual, teman-teman boleh simak video yang kali ini, karena saya akan mencoba mereview salah satu produk dari Komika Professional Audio Equipment, yaitu produk Trackshot. Belajar videografi atau audiovisual memang suatu hal yang menarik, kalau sekarang kamu punya kamera dan juga lensa, itu bisa banget buat belajar videografi. Tapi, itu aja nggak cukup, karena audiovisual otomatis kita membutuhkan alat untuk menangkap audionya. Nah, salah satu alat yang dibutuhkan adalah mikrofon. Mikrofonnya jenisnya banyak banget. Jadi, teman-teman harus tahu kira-kira mikrofon apa yang paling pas sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebelum saya masuk ke unboxing produk dari Komika ini, mungkin teman-teman ada beberapa yang bertanya-tanya kenapa harus punya eksternal mikrofon. Padahal kamera-kamera itu kan biasanya sudah dilengkapi dengan built-in mikrofon. Nah, built-in mikrofon biasanya hasilnya kurang maksimal, karena biasanya noise akan terekam ke dalamnya. Tapi, kalau kita menggunakan eksternal mikrofon, biasanya hasilnya akan lebih jernih dan juga lebih akurat. Nah, saya akan coba bahas beberapa mikrofon eksternal yang mungkin teman-teman perlu tahu. Yang pertama, dari mikrofon camcoder ini ada yang jenisnya disebut sebagai shotgun mikrofon. Nah, ini juga salah satu dari produk Komika ini, ini disebut juga sebagai shotgun mikrofon. Dan kemudian ada juga yang namanya lavalier, dan juga mikrofon tangan. Mikrofon jenis shotgun memiliki kekhususan karena menerima sinyal suara hanya dari satu arah saja. Bentuknya umumnya silinder, shotgun mampu menangkap dengan baik kualitas suara yang diterima dari depan. Nah, teman-teman juga jangan salah sangka nih, jangan dianggap semua mikrofon yang berbentuk silinder itu masuk dalam kategori shotgun. Di sini kita harus memperhatikan yang disebut polar pattern. Jadi, setiap mikrofon itu memiliki polar pattern yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apaan si polar pattern ini? Nah, ini juga disebut sebagai microphone pattern, di mana ini adalah sebuah pola penangkapan suara dari sebuah mikrofon. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis polar pattern yang ada di pasaran. Yang pertama adalah omnidirectional, yang kedua adalah kardioid, kemudian bidirectional, kemudian ada lagi namanya hyperkardioid. Omnidirectional artinya adalah mikrofon ini akan mendengarkan suara dari segala macam arah. Bisa dalam artikan dalam satu ruangan kita akan menangkap suara dari 360 derajat. Jadi, dari seberagam sisi semua akan terekam ke dalam mikrofon kita. Kemudian, kardioid ini adalah microphone pattern yang umum digunakan dan sangat berguna untuk sebuah studio rekaman. Karena dia akan menangkap suara dari bagian depan dan sedikit sekali menangkap suara dari sisi samping. Kemudian, yang ketiga adalah bidirectional. Bidirectional ini seolah-olah kita memiliki mikrofon yang diletakkan pada dua arah yang berbeda. Jadi, satu menghadap ke depan, satu lagi menghadap ke belakang. Jadi, yang ditangkap suaranya itu menjadi ada dua suara yang berbeda. Suara yang dari bagian depan dan satu lagi suara dari bagian belakang. Pattern yang ini berguna sekali bagi teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, di mana mungkin Anda membutuhkan suara dari bagian depan sekaligus suara dari belakang mikrofon. Kemudian, hypercardioid atau dikenal juga sebagai shotgun, ini sering banget disebut sebagai gabungan dari kardioid dan juga bidirectional. Dia akan mendeteksi suara dari bagian depan dan juga menangkap suara lebih sedikit yang persis ada di belakangnya. Nah, kembali ke jenis-jenis mikrofon. Setelah tadi kita bahas tentang shotgun, ada yang namanya level ear. Level ear ini bisa dikenal juga sebagai clip-on microphone yang biasanya memang diletakkan di baju. Di baju, di bagian depan sini di clip atau di bagian dalam. Nah, ini biasanya dipakai oleh stasiun TV dan juga beberapa vlogger. Ini berguna untuk menangkap suara lebih jelas karena posisinya itu dekat dengan mulut kita. Nah, ini biasanya juga mengurangi noise atau suara dari ambient sekitar kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah microphone tangan atau microphone handheld. Ini memang kita kenal dari zaman dulu ya banyak orang menggunakan microphone handheld ini. Cuma zaman sekarang cenderung memiliki image jadi seolah-olah agak sedikit kolat atau sedikit tua. Nah, setelah penjelasan tadi mengenai jenis-jenis microphone, yang menarik dari track shot ini, dia ini memiliki multi-mode switching. Jadi, mode-nya itu bisa kita ganti-ganti. Yang pertama bisa kita set sebagai mono atau bisa sebagai two-level stereo atau sebagai bidirectional pattern. Oke, nah saya coba unboxing dari produknya Komika ini, track shot. Ini tulisannya adalah Transformable All-in-One Shotgun Microphone. Oke, nah ini packaging-nya seperti ini. Kita coba lihat ya apa aja sih isinya. Oke, nah ini di sini bisa dilihat ya. Ini alatnya, oke. Lalu kemudian ada beberapa kabel. kabel-kabel yang disertakan di dalamnya. Ada ini juga. Dan juga ada user manual, manual bit-nya. Seperti biasa ya, kalau kita baru beli barang, yang harus dibuka adalah user manual dulu. Jadi, buku ini kita harus baca dulu bagaimana cara penggunaannya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya, kita dapat tiga kabel sebagai aksesorisnya. Yaitu ada kabel untuk charging, kemudian juga ada kabel untuk audio. Ada dua macam yang berbeda. Buat kamu yang baru belajar videografi, mungkin kadang-kadang bingung. Kenapa sih musimiknya tuh ada bulu-bulu kayak gini? Nah, apa sih fungsinya? Ini disebutnya sebagai, ada orang bilang bulu kucing. Ada juga sebenarnya disebut sebagai windscreen atau windshield. Atau bisa juga dibilang bulu mik gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah untuk meredam suara, gangguan suara tepatnya, pada saat kita melakukan perekaman untuk indoor maupun outdoor. Oke, nah sekarang kita coba nyalahin ya. Jadi, ini tombol yang kanan ini fungsinya untuk turn on atau turn off. Nah, ketika saya nyalahin, dia muncul kayak gini preview-nya. Nah, yang ini disebut sebagai IPS display. Dan ini adalah tombol, yang satu lagi adalah tombol mode. Nah, kemudian kita ke bagian atas. Ini ada tombol untuk adjustment. Dan di samping ini, ada satu buah lubang ya. Lubangnya ini untuk kita pasangkan kabel dari microphone ini ke kamera kita atau ke smartphone kita. Yang menarik adalah, dia memiliki multi-mode switching. Dimana kita bisa set untuk mono, two-level stereo, atau bidirectional pattern. Trackshot ini bisa dibilang produk yang inovatif dan juga efektif airflow. Dimana dia memiliki shock absorb design. Kemudian, dia memiliki IPS display, visual power, dan juga sound pickup mode. Kemudian, dia memiliki stepless gain control, real-time monitoring, dan juga LCF. Dan microphone ini juga memiliki baterai litium yang sudah built-in dan juga rechargeable. Nah, mungkin teman-teman ada pertanyaan juga gimana caranya kalau misalkan kita ingin upgrade sistemnya dari microphone ini. Jangan khawatir karena microphone ini support untuk USB-C interface. Nah, kadang-kadang suka ada pertanyaan juga nih, microphone itu sebenarnya tergantung pada satu jenis kamera tertentu atau smartphone tertentu gak sih? Nah, trackshot ini, ini universal untuk semua jenis kamera dan juga jenis smartphone. Jadi, gak cuma kamera, tapi teman-teman juga bisa pakai ini untuk smartphone kamu. Nah, mungkin teman-teman kalau shooting outdoor mungkin pernah ketemu masalah di mana audio kita keganggu gara-gara suara anginnya kenceng banget. Nah, jangan khawatir karena di trackshot ini dia dilengkapi dengan internal windproof design. Dan ini juga efektif banget untuk mengurangi noise dari suara angin tersebut. Kalau teman-teman lihat dari bahannya, trackshot ini terbuat dari full metal material. Dan ini kokoh banget, bagus banget buat sebuah microphone. Nah, kemudian kalau kamu udah beli alat microphone yang udah bagus banget, tapi kok ternyata hasil videonya masih terganggu audionya. Nah, ada beberapa poin yang teman-teman harus perhatikan pada saat kita mengambil sebuah video. Jadi, kita harus pastikan kita dalam ruangan atau dalam lokasi yang suaranya tidak terganggu oleh suara dari eksternal. Misalnya, ada satu lokasi di mana kita shoot, kemudian ada suara yang keras dan kita gak bisa kontrol. Nah, itu akan mengganggu hasil video kita. Pemilihan lokasi menjadi satu poin yang sangat penting. Dan kalau teman-teman di sekitar ruangan kita itu misalnya ada suara-suara seperti AC, kulkas, atau kipas, atau pompa, atau apapun itu, sebaiknya dimatikan supaya tidak mengganggu hasilnya. Nah, kemudian tips lainnya buat teman-teman perhatikan, misalnya pada saat kita mengambil sebuah video, kemudian suara kita menggema. Karena dulu di video saya sebelumnya juga pernah kejadian seperti itu, di mana saya juga baru belajar videografi. Nah, kemudian saya baru tahu kalau ternyata dalam sebuah ruangan itu, kita membutuhkan suatu kain seperti selimut atau hordeng atau apapun itu, itu yang berfungsi untuk meredam suara kita. Atau bisa juga teman-teman bisa memasang dengan panel akustik. Nah, review hari ini tentang track shot shotgun microphone sudah selesai. Buat teman-teman yang mungkin ingin membeli produk ini, silahkan cek di link di bawah ini. Dan juga buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching!